Intro Kalau saya harus diminta menyebutkan rempah-rempah asal Indonesia apa ya? Palah, lada, kayu manis. Mungkin itu yang sering digunakan untuk makanan sehari-hari. Tapi kalau kita bicara soal spektrum Indonesia yang lebih besar, Indonesia dari zaman dulu dijajah karena rempah-rempahnya. Berarti kami kaya akan rempah-rempah. Tapi berikut ini ada beberapa jenis rempah-rempah yang mungkin buat saya baru mendengarnya dan mungkin juga Anda baru mendengarnya seperti secang. Kayu secang ini adalah sejenis tanaman yang subur tumbuh di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Dan ini sudah populer sejak abad ke-17 dan sangat diburu oleh orang Indonesia. Rempah yang satu ini merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang dimanfaatkan kulit kayu dan batang kayu sebagai bahan rempah. Kandungan dalam secang terdapat zat-zat kimia dan mineral, serta nutrisi yang terkandung di dalamnya. Biasanya kayu secang ini sering digunakan sebagai pembuatan minuman dan obat-obatan tradisional. Untuk pembuatan minuman, secang merupakan salah satu minuman khas dari Jogja. Biasanya pembuatan minuman secang itu adalah direbus bersama dengan jahe, gula merah, dan bahan-bahan utama lainnya. Sama kasiatnya dengan wedang jahe. Wedang secang memiliki kasiat untuk menghangatkan tubuh, mengusir rasa kantuk, menyegarkan tubuh, dan juga bisa meningkatkan stamina. Kalau untuk kesehatan, secang juga bisa sebagai obat batuk atau untuk orang yang sedang terkena malaria. Nah, caranya mengolah kayu secang sebagai obat herbal, Anda bisa merebusnya hingga mendidih kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kemudian saring hasil rebusan dan kemudian minum airnya. Nah, ada juga rempah-rempah lain yang disebut lawang atau sering disebut pekak. Ini juga adalah rempah-rempah asli orang Indonesia. Biasanya rempah-rempah jenis ini itu digunakan oleh orang Minang, Aceh, Bali, ada juga orang Jawa. Yang biasanya dicampurkan dengan daging dan biasanya sangat lekat dengan gulai. Bentuk yang menyerupai bintang ini memiliki jari-jari kelopak yang terbuka, lalu bijinya ada di setiap jari-jarinya. Dan aromanya khas sekali, harum dan agak kemanis-manisan. Kalau dalam bahasa kuliner Thailand, bunga lawang menyebutnya dengan pokak dan dokcan. Selain untuk bumbu masakan, bunga lawang juga bisa dikonsumsi dalam bentuk teh. Rempah ini bisa disimpan dalam waktu yang lama, tetapi dalam kondisi kering. Cukup disimpan dalam keadaan tertutup. Bunga lawang memiliki manfaat baik untuk kesehatan ataupun kecantikan. Bunga lawang bisa untuk menyehatkan jantung, menghilangkan bau mulut, mengobati nyeri haid bagi perempuan, atau juga bisa untuk mengobati insomnia. Kalau untuk kulit, bunga lawang cocok banget untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk menikmati rempah lawang sebagai minuman, Anda dapat menyeduhnya bersama dengan segelas air panas. Tunggu selama 10 menit, saring airnya dan tambahkan madu murni atau gula. Nah selanjutnya ada rosemary. Rempah yang satu ini aromanya harum, sedikit pahit dan ada rasa sitrusnya. Kalau untuk sup biasanya sebatas penyedap. Pemakaiannya selalu dicincang atau dihancurkan sebelum ditaburkan pada makanan. Lalu dicampur rempah-rempah lainnya yang dipakai untuk bumbu daging. Hidangan paling populer memakai rosemary adalah domba sum-sum, rosemary ayam dengan kentang dan kue rosemary. Dalam pengobatan alternatif, banyak sekali kegunaan dari tanaman yang satu ini. Sebagai pengobatan tradisional, bisa digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan, menyembuhkan luka dengan cepat, mengobati eksim dengan efektif, menstabilkan tekanan darah dan meredakan penyakit rematik. Nah selanjutnya ada oregano. Rempah yang satu ini sangat ditunggu-tunggu bagi pecinta spageti, karena ini akan memberikan aroma wangi dan juga cita rasa yang berbeda bagi spageti Anda. Oregano adalah tanaman yang masih satu saudara dengan daun mint. Namun oregano memiliki rasa yang sedikit pahit dan memiliki rasa hangat ketika dimakan. Oregano tak hanya bermanfaat untuk masakan saja, namun juga bermanfaat untuk kesehatan Anda. Oregano memiliki kandungan nutrisi seperti mangan, vitamin A dan C, dan zat besi yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Mengkonsumsi oregano dapat menjaga bakteri dan infeksi yang ada pada tubuh, terutama untuk sariawan pada mulut, dan dapat meringankan iritasi pada gusi, memperlancar pencernaan, dan juga berguna untuk mengatasi penyakit pernafasan. Rempas selanjutnya ada jinten. Biji jinten sendiri bentuknya kasar dan aromanya sangat kuat dan bisa diolah menjadi minyak jinten. Biasanya sangat mudah kita temui di masakan-masakan India, Maroko, dan juga masakan besi. Fungsi jinten yaitu mendorong produksi zat besi dan mineral tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah flu dan demam, meningkatkan sistem ingatan dan mendorong reaksi otak, membantu mengolah ingatan terutama untuk orang lanjut usia. Rempah-rempah sering kita temuin di dapur karena sering kita gunakan sebagai bumbu masak. Nah biasanya kita hanya menaruh rempah-rempah itu sembarangan, padahal kita tengah menurunkan khasiat dari rempah-rempah itu. Nah ini ada beberapa tips bagaimana menyimpan rempah-rempah di rumah. Jika Anda menyimpan jahe, kunyit, dan berbagai jenis rempah dalam bentuk akar, maka bersihkan semua bagian tanah dari rempah-rempah. Simpan dalam bentuk kering dan jangan dimasukkan dalam kulkas. Jika Anda menyimpan rempah-rempah dalam bentuk bubuk, sebaiknya segeralah pindah bubuk dari kemasan ke botol kaca, kemudian simpan di tempat yang kering dan sejuk. Selalu lihat label kader luarsa jika Anda membeli rempah-rempah dalam kemasan botol atau kemasan plastik. Semoga bermanfaat ya. Ada yang bilang bahwa air putih dingin itu bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan. Lalu bagaimana dengan air hangat? Apakah juga akan mempengaruhi kesehatan? Kita harus memperhatikan yang namanya es batu yang kita konsumsi, karena bisa jadi es batu yang kita konsumsi itu berasal dari air putih mentah. Nah sekarang bagaimana kita yang awam bisa membedakan mana yang es batu dari air putih mentah dan mana es batu dari air putih mata.